Para gadis sangat menarik untuk melihat apa yang ada di sini. Aku pikir kamu akan menikmatinya. Kamu akan mendapatkan sejumlah kecoa besar. Lihat betapa lucunya mereka. Ah, kau bercanda. Maaf, tapi kamu harus menggambarnya. Kamu akan melakukannya dengan tangan kecil ini. Kamu akan sangat nyaman menggambar dengan ini. Ini tidak biasa, tapi kamu akan menyukainya. Kalian harus bergegas. Waktunya akan dimulai sekarang. Tentu saja aku terima mendebatkan kecoa. Tapi aku akan masih perlu memamerkan keterampilan menggambarku. Aku pikir aku akan melakukannya dengan sangat baik. Aku harap begitu, karena kalau tidak aku tidak punya siapa-siapa untuk ditiru. Oh sial, pensil aku patah. Dengan apa aku harus menggambar? Benar, aku punya rautan. Aku harap ini dapat membantuku. Sangat bagus. Sekarang aku bisa menggambar lagi. Apa yang terjadi dengan rautannya? Oh, tidak. Sekarang tertutup serbu kayu. Setidaknya aku sudah meraut pensilnya. Sekarang ahat tersisa hanya meniup serbu kayunya. Sehingga kertas aku bisa kembali untuk digambar. Baiklah. Hei, menurut kamu apa yang sedang kamu lakukan? Aku berlumuran serbu kayu sekarang. Jangan khawatir aku membantu menyingkarkannya. Terima kasih banyak. Kamu baik sekali. Tentu saja aku tidak akan menentang kamu setelah itu. Apa yang sedang terjadi? Dari mana kertas itu berasal? Julie, maukah kamu berhenti melempar barang? Hentikan. Sungguh berani. Julie, kau tidak sedar bahwa kau mengganggu lukisanku. Baiklah, baiklah. Aku akan membuang semua sampah. Wow, sungguh gambar yang indah. Yang kamu miliki. Aku pikir aku akan mengambil itu juga. Hei, di mana gambarnya? Waktu dari tantang ini akan berakhir. Kamu benar sekali. Tantangan sudah berhasil. Saatnya menunjukkan apa yang sudah kalian lakukan. Vita, kau bisa melakukannya yang lebih baik. Tidak suka. Mila, di mana pekerjaanmu? Itu tidak berhasil. Kamu pasti tidak akan menang. Julie, kamu membuat hari aku menyenangkan. Aku sangat suka gambar kamu. Karena itu milikku. Stop. Gadis-gadis berhenti mengumpat. Apa yang terjadi? Meskipun aku tidak ingin memahami masalah kalian, aku sudah cukup banyak masalah. Mila, kamu mendapatkan kecoak. Kamu harus mencobanya. Itu mengerikan. Aku mencoba. Mereka merangkap. Lihat itu. Aku belum pernah melihat begitu banyak kecoak sekaligus. Tampaknya sesuatu yang berkilat di bawah. Wow, ini sebuah cincin dengan berdian asli. Wow, betapa beruntungnya aku. Ya, sangat indah sekali. Para gadis, kali ini akan ada hadiah yang luar biasa yang menanti kalian. Apakah itu? Apa kamu suka hidangan laut? Karena salah satu dari kalian akan mendapatkan gulit yang berlendir ini, tapi sangat lucu. Apa kamu becanda? Yuh. Dan kalian akan melukis dengan cat warna-warni ini pada kaca. Aku harap kalian bisa melakukannya. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Aku sering melukis seperti ini ketika aku masih kecil. Jadi aku harus pasti menang. Sial. Ini tampak seperti noda. Kita harus menghapusnya. Ya, bagaimana kamu mengacaukan pekerjaannya seperti itu? Aku akan mengambil sesuatu yang sangat keren. Mungkin hadiah kita adalah gurita yang benar-benar menakutkan, tapi bahkan itu pun bisa digambar dengan lucu dan sangat cantik. Aku sangat setuju dengan Mila. Selain itu, semakin bagus gurita dicat, semakin kecil peluang kamu untuk mendapatkan gurita yang asli. Aku akan menaruhnya di sini juga dan menambahkan ornamen-ornamen ini. Seperti aslinya. Aku kehabisan cat biru. Meskipun aku harap Mila tidak akan keberatan jika aku meminjamnya. Hei, aku tidak mengerti. Apakah kamu harus minta izin aku? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai ketika botol cat itu menjadi milik kamu selamanya. Sungguh suatu lulucon. Oh tidak, apa itu? Bagaimana cara melepaskannya? Aku akan menyesuaikannya seterah lebih dahulu. Vita, apa yang kamu gambar? Aku pikir ada sesuatu yang sangat menyeramkan. Tidak sopan untuk mengatakan itu. Aku akan memberikanmu pelajaran. Kamu tidak perlu mengatakan itu bila aku pecahkan kaca milikmu. Tidak, apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tidak ingin gurita. Meskipun lem yang aku gunakan mungkin bisa membantuku. Itu ide yang bagus. Anak-anak, waktu hampir habis. Saatnya menunjukkan gambar kalian. Julie, kamu hebat sekali. Ini sempurna. Vita, kanvasmu adalah mimpi buruk yang tak terlukiskan. Sayangnya itu tidak bagus. Mila, aku harap banyak darimu. Bagaimana bisa kamu mencahkan kanvasnya? Aku sangat sebal. Menurutku sangat adil jika gurita ini diberikan kepada kedua kontestan yang tidak peduli dengan aturan tantangan. Vita dan Mila, gurita ini milik kalian. Itu benar, ayo makanlah. Dan aku akan melihatnya dan tertawa. Kamu tidak perlu menolaknya, kalian tetap harus memakannya. Mari kita coba. Itu menjijikan. Aku tidak berpikir seburuk itu. Sekarang aku bakal lebih takut mencobanya. Ini benar-benar menjijikan. Julie, kenapa kamu tertawa? Aku tidak suka ditertawakan. Vita, aku sarankan kita tunjukkan pada Julie siapa yang akan tertawa. Aku bersamamu sepanjang jalan. Julie, tangkaplah. Hei, apa yang kalian lakukan? Sungguh kejam. Sekarang ada tentangkal di kepalaku. Aku bahkan tidak bisa menghilangkan bau busuk ini dengan air. Akan seperti apa babak ketiga tantangan ini? Kali ini kalian beruntung dengan hadiahnya. Lihat betapa lucunya anjing kecil yang akan kalian dapatkan. Dan sekali lagi, kalian harus melukis dengan sesuatu yang tidak biasa. Buatlah diri kalian seperti anjing kecil yang lucu ini. Kalian tidak punya waktu yang tepat satu menit untuk melakukan yang sudah berjalan. Baiklah, aku tidak boleh kalah. Aku benar-benar ingin memiliki anjing ini. Aku juga ingin satu. Jadi kita harus segera bergegas. Mari kita semua ingin memiliki anjing yang manis. Aku harus melukis wajahku seperti anjing. Aku tidak mengira aku bisa menggunakan keterampilan ini. Gadis-gadis itu melakukannya dengan sangat baik dalam makeup. Kita harus merusaknya. Hei, apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah merusak segalanya. Maafkan aku, tapi itu bukan salahku. Kau tahu apa? Rasakan. Kamu akan tahu bagaimana cara mengiktikan aku melukis. Oh iya, kalau begitu, kamu juga harus mendapatkannya. Biarkan semua itu membahasahimu. Terdapat kamu sangat tidak suka aku. Kalian sangat menakutkan. Sekarang kalian tidak terlihat seperti anjing. Kalian terlihat seperti hantu. Hanya saja jangan sentuh aku. Waktu habis. Saatnya memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik anjing ini. Vita itu mengerikan. Kamu tidak bisa melihat itu. Mila, kau tidak lebih baik. Riasan kamu tidak terlalu buruk, tapi kamu tidak terlihat seperti anjing yang baik. Julie, kamu melakukannya dengan baik. Kamu mendapatkan teman baru. Hore! Lihatlah betapa tampannya dia dan lucu sekali. Apa yang kalian lihat? Bagaimana juga aku harus menjatuhkan persaingan? Oh, bawah apa itu? Oh, tidak. Anjing lucu itu membuang kotoran yang tidak lucu. Oh, hal yang sangat buruk untuk lelaki, Kwan. Jadi kita punya anjing dan kamu mendapatkan kotorannya. Keadilan telah ditegakkan. Para gadis akan ada hadiah cantik yang menanti kalian di babak ini. Lihatlah kalung cantik itu. Dan salah satu dari kalian akan mendapatkannya. Dan kalian akan menulis dengan botol-botol yang bersih lem glitter warna-warni. Aku pikir ini akan menajukan untuk kalian. Lihatlah itu. Waktu dimulai dan mulailah. Aku yakin aku akan menjadi pemilik dari kalung itu. Gadis-gadis lain tidak pantas untuk memilikinya. Bagaimana kau mengeluarkan lem konyol ini? Oh, tidak. Semuanya hancur. Bagaimana cara menghapusnya sekarang? Dapatkah aku mengecatkan dengan yang lain? Tidak, tidak, tidak. Tidak berhasil. Apa yang harus aku lakukan? Julie itu tidak lucu. Aku akan menunjukkannya padamu. Oh, jangan sentuh aku. Aku sedang menggambar. Dan aku sama sekali tidak tahu cara menggambar kalung. Tetapi orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Mila, jangan tersinggung. Tapi kamu harus merusak kekuatan lem itu. Semuanya berjalan sempurna. Hanya perlu menambahkan beberapa tes lem merah muda. Hanya perlu membasahkan beberapa tes. Dan... Apa ini? Mengapa kutu lem menempel di tanganku? Julie, apa ini semua ulahmu? Aku? Ini ulah Vita. Oh, iya? Dia harus merasakan betapa kuatnya lem ini. Tetapi, bukan di tangannya, melainkan di wajahnya. Pesini kamu. Rasakan. Aku pikir ini sangat cocok untuknya. Tolong. Singkirkan lem ini dariku. Oh, tidak. Sekarang aku kehilangan separuh wajahku. Aku butuh alisku kembali ke tempatnya segera. Mila, kau seharusnya tidak main-main denganku. Akanku tunjukkan padamu. Berhenti. Waktunya sudah habis. Tunjukkan kepadaku apa yang telah kalian gambar. Vita, kau keluar lagi. Ini adalah pekerjaan yang mengerikan. Tidak ada perasaan yang bersalah. Julie, kau tidak lebih baik. Para gadis, apa yang terjadi pada kalian? Kamu tahu cara menggambar? Mila, itu hal yang baik. Kamu selalu membuat aku bahagia. Aku pikir tidak ada keraguan dalam menak siapapun bahwa hadiahnya jatuh kepada Mila. Selamat. Wow, sungguh indah. Sekarang aku akan menjadi gadis tercantik di kelompok ini. Julie, apakah kamu ingin salah satu dari ini? Apakah kamu ingin membiarkan kamu memakainya? Tentu saja. Tapi aku tetap tidak akan berikannya padamu. Oh, kamu curang. Maka tidak akan ada yang mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan? Ini dia, aku sudah merasa seperti seorang putri. Itu sangat indah. Para gadis, kamu selalu melihat wajah-wajah kalian tidak bahagia. Tidak ada kalung yang bisa memperbaikinya. Am, berkumpulan kita akan mulai. Nah, apa yang kita punya di sini? Wow, salad. Baiklah, semuanya siap. Kita akan cari tahu di antara pahlawan kita mana yang lebih baik membuat hidangan ini. Ini dia, ada profesor. Apa yang akan dia lakukan? Beberapa tanah. Apakah ini semacam kacang ajaib, profesor? Mari kita lihat. Oh, profesor menambahkan begitu banyak kacang. Dan sekarang tambahkan air. Itu dia, sepertinya ada yang menambahkan air terlalu banyak. Kamu harus berhati-hati, profesor. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tenang, tenang. Ya, lalu apa yang terjadi? Lihatlah salad yang sempurna ini. Betul sekali. Sekarang, profesor siap untuk mengiri seladanya. Menambahkan selada ke piring. Sepotong baget. Mengapa tidak? Oh, rasa kacang kalengan yang enak. Ini dia. Seperti ini. Ada apa dengan dinosaurus, profesor? Oh, wow. Itu sangat indah. Kerja yang bagus. Nah, bagaimana tentang kakak tentang ini? Hei, sayuran itu untuk salad, bukan untuk cemilan. Itu dia, itu berbeda. Kakak memotong sayuran untuk salad dengan pisau. Sekarang apa? Daun selada? Paprika? Wow, apa yang dibuat oleh kakak saat ini? Aku pikir ini sangat jenius salad yang akan disukai, Rosie. Tapi kita belum melihat didangan, Chef. Iya, Chef sepertinya tidak ingin bercanda. Dia mengambil sedikit saus putih. Itu saja oleskan di piring. Irisan roti? Di blender? Serius? Betapa tidak biasa itu? Apa selanjutnya? Kaki menuangkan remahan-remahan yang dihasilkan ke atas piring. Sekarang, mengiris irisan sayur. Sungguh elegan. Ini dia, lihat penyajian ini. Chef ini benar-benar seorang profesional sejati. Ya, sepertinya hidangan sudah siap. Saatnya mencicipi. Jadi, apa yang kita punya di sini? Oh, salad yang tidak biasa. Oh, apakah itu? Dinosaurus? Cicipi? Oh, ini coklat. Enak sekali. Apa ini? Aku benci kacang. Menjijikan. Oke, sekarang kita coba kau. Oh, mata yang keren. Oh, ini juga lezat. Akhirnya salad ketiga. Kuharap aku menyukainya. Yuh, ini sangat menjijikan. Menyebalkan. Oke, aku tidak suka satu ini. Dan yang satu ini. Itu dia, pemenang kita. Apa aku? Tentu saja aku kogit terbaik di dunia. Aku sarankan kita rayakan kemanaanku dengan sebuah pesak kecil. Yuhu. Profesor, ini bukan waktunya untuk eksperimen baru. Ada tantangan baru di depan. Dan apa yang menanti pahlawan kita? Oh, ini adalah milkshake. Apa kalian suka milkshake? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan di pilihan di kolom komentar dan mungkin lain kali kami akan membuatkan kebuat kalian. Profesor tidak sabar untuk memulai masak lagi. Apa yang ada di tangannya? Soda. Sepertinya kita akan mendapatkan pelajaran himia lagi. Betapa hebatnya dalam mencapurkan semua jenis cairan yang tidak biasa. Sekarang dia menambahkan bahan rahasia. Wow, lihatlah gelembung-gelembung itu. Sepertinya minumannya sudah siap. Wow, tentu saja tidak seperti milkshake. Tapi itulah hebatnya, Profesor. Dia selalu menemukan cara yang menarik dan tidak biasa. Sepertinya sodari perempuan tidak memutuskan untuk memuaskan dahaga dengan soda. Ya, terkadang buka kaleng soda bukanlah hal yang begitu mudah. Hmm. Oh, itu bukan ide bagus. Sekarang semua soda akan keluar. Ya, itu yang aku bicarakan. Sayang sekali. Tapi kakak masih memiliki beberapa soda yang tersisa. Tidak banyak. Sungguh, apa selanjutnya? Lihat itu, banyak sekali. Apa selanjutnya? Oh, lihatlah itu. Ada banyak lollipop. Sekarang kakak mendapatkan krim kocok. Ini dia. Haribo Bears, itu ide yang bagus, Profesor. Bagus sekali. Tapi sulit mengejutkan Chef dengan minuman sederhana seperti itu. Sekarang Chef akan menunjukkan kepada Profesor dan juga kakak seperti apa minuman Chef yang sebenarnya. Wow, sepertinya kita akan membutuhkan lemari es. Sekarang kita harus menunggu. Kakak hampir selesai dengan minumannya. Ternyata enak sekali. Tapi Chef masih belum terkesan. Lalu Chef mengeluarkan minumannya dari lemari es. Mari kita lihat. Terlihat seperti bola es sederhana. Jadi bagaimana sekarang? Oh, ini indah dan tidak biasa. Menarik. Sekarang Chef akan menambahkan kola. Hanya sedikit sekali. Lalu apa selanjutnya? Oh, seperti itu. Dia menempatkan juga seperti ini. Dan juga jarum suntik. Hebat sekali sajian yang luar biasa. Kemenan ini memiliki resep yang rumit tapi sangat layak untuk dicoba. Meskipun terserah Rosie untuk memutuskan. Wow, lihat ukuran milkshake kakak sekarang. Sungguh luar biasa. Wow, asap yang sejuk sekali. Apa ini sesuatu yang bisa diminum? Ya, betul ini enak. Aku suka. Sekarang giliranmu. Uh, ini mengerikan. Ya, ini pemenangnya. Akhirnya kemenangan yang layak. Betul sekali. Para pahlawan kita telah melakukan dengan baik di masa lalu. Tapi mereka tidak siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Iya, mata tidak mengecewakanmu. Ini adalah manusia roti jahe. Membuat hidangan seperti itu bukanlah tugas yang mudah. Tapi konsepan kita yang berbakat berani pasti akan melakukannya dengan baik. Tapi siapa yang akan melakukannya lebih baik dari yang lain? Itulah yang akan kita cari tahu sekarang. Chef tidak sabar untuk mulai memasak. Oh, betapa lezatnya madu. Chef menambahkan madu dan tambahkan lagi seperti ini. Lalu apa selanjutnya? Kayu manis? Tepung? Oh, itu sangat bagus. Tambahkan semuanya ke dalam madu dan aduk. Itu membuat siapapun ngiler. Sekarang giliran mentega dan aduk lagi. Dia sangat sulit untuk bersaing dengan pengrajin ahli seperti Chef. Kakak, kamu harus lebih berhati-hati. Kakak menambahkan tepung. Ham, bukankah itu terlalu banyak? Ya, sudahlah tidak apa-apa. Kita akan melihat selanjutnya. Lalu Chef mulai mengaduk adonannya. Enak sekali. Chef mendapatkan adonannya dan lihat warna yang indah itu. Sekarang kita gulung dengan benar. Kemudian Chef harus menunggu sebentar. Itu dia. Sudah siap. Sekarang saatnya menggunakan cetakan. Sungguh roti jahe yang indah yang telah dibuat oleh Chef. Tapi Chef tidakkah hanya membuat satu roti jahe saja. Sepertinya dia akan membuatkan sebuah rumah roti jahe untuknya. Chef masukkan semuanya ke dalam oven. Apa yang selanjutnya dilakukan, Profesor? Aduh, eksperimenmu terkadang terlalu berbahaya, Profesor. Ya, hal-hal yang kamu lakukan untuk ilmu pengetahuan dan hidangan lezat tentu saja. Sepertinya dia akan menggunakan kompas. Hmm, itu menarik. Apa selanjutnya? Sebuah penggaris? Bagus sekali, Profesor. Sekarang kita harus mendapatkan bentuknya dengan hati-hati. Lalu Profesor menggunakan spatula. Itu dia. Keren. Angkak Profesor masuk ke dalam oven. Ketua dan Profesor tinggal menunggu bahan bangunan mereka matang. Wah, apa ini? Kakak, apa kau yakin harus mengocok adonan dengan keras? Hmm, bagian berun juga dia mendapatkan beberapa potongan adonan yang cukup bagus. Kerja yang bagus, kakak. Sekarang kita perlu kewarna. Wah, warna-warna yang indah. Ups, sepertinya ada masalah dengan bagian yang terakhir. Hmm, apa yang harus dilakukan sekarang? Pasti ada sesuatu dalam sana. Ya, sekarang dia pasti memerah semuanya. Profesor, apakah ada cat di wajahku? Hmm, tampaknya dia baik-baik saja. Oh, baiklah. Sekarang sampai di mana kita? Oh iya, adonan berwarna. Untungnya kakak saya punya tabungan lain yang bisa digunakan. Dia akan menggabungkannya dan membuatnya seperti sosis. Lalu dia menggabungkannya semua. Seperti ini kita akan mendapatkan siput yang berwarna-warni. Kakak ya, menambahkan beberapa taburan manis di atasnya dan memasukkannya ke dalam oven. Sempurna. Tidak mungkin roti jahe sang chef sudah matang. Oh, rasa luar biasa. Sekarang krim bisa ditambahkan di atasnya. Chef mengulaskan krim dengan lembut sekelingnya dan pinggiran roti jahe. Lihatlah rumah mewah ini. Sedikit krim lagi. Wow, rumah seperti ini bagus sekali. Sekarang chef menghias rumah dengan permen. Itu dia, si tukang roti jahe. Aku rasa dia akan senang tinggal di rumah yang begitu mewah. Sekarang chef sedang menaburi karinya dengan gula halus. Gula halus itu terlihat seperti salju. Indah sekali. Profesor, apa yang kau lakukan? Lem yang bisa dimakan? Wow, sepertinya Profesor memutuskan untuk tidak membangun rumah roti jahe. Tapi roket roti jahe. Wow, tidak apa-apa. Nah, hidangannya sudah siap. Saatnya untuk mencicipi. Wow, rumah roti jahe itu. Ini seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Betul sekali ini enak. Nah, apa yang kita punya di sini? Hei, itu dia. Roti jahe. Ayo kita jalan-jalan. Wow, roket. Mari kita coba. Hmm. Saya tidak berpikir bahwa roti akan lepas landas. Apa yang ini? Roti jahe yang enak. Tidak buruk. Ya udah, okelah. Sekarang aku akan memilih pemenangnya. Dan yang ini? Tidak. Roket? Tidak. Ya, aku sukai yang ini. Tentu saja aku setuju denganmu. Dia menang. Terima kasih. Siapa yang meragukanku?